Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm, baunya ini harum banget Ini adalah jireng kipas Hmm, enak banget, kasih bumbui Ini crispy-crispy banget teman-teman Anda lihat teksturnya seperti ini Nah, ini dijual seribuan Dijual 1.500 untuk gede banget Modalnya murah sekali, untungnya gede banget Yuk, simak sampai selesai Bagaimana cara membuatnya, jangan lupa like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasi Anda Terima kasih kami turun-tik sarannya di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di awal bulan hari ini Indah Puranika mau buat eksperimen baru Dari tepung-tepungan Tapi dia ini lebih simpel dan tanpa daging Ini enak banget, ini untuk cemilan juga Atau untuk ide usaha di depan Sekolah-sekolah SD itu cocok banget ya Ini langsung saja Saya pakai tepung kanji Tepung kanjinya saya pakai 1.4 kg Di sini saya pakai tepung terigu juga 100 gram Ada tepung beras Ini saya pakai 25 gram Seasoningnya ada garam Ada penyedap dan juga ada lada bubuk Secukupnya sesuai selera Anda nanti Dan juga ini yang bikin harum Saya pakai Apa namanya Bawang merah dan bawang putih Masing-masing tiga Saya goreng seperti ini Hasilnya Ini kita remet-remet saja Biar simpel Dan airnya ini saya pakai 200 ml air Yuk masuk ke dalam proses pembuatannya Untuk bawangnya cukup saya remet-remet saja Seperti ini Nah tadi saya sudah lama Gorengnya jadi agak lempem teman-teman Tapi anda remet-remet begini Sampai dia kecil-kecil begini loh Dia kermet kok Nah sudah cukup Lus Nah seperti ini Ini sebelum saya nyalakan Ini langsung saja saya taruh Minyak air Airnya 200 ml Saya kasih tepung Beras Ini saya pakai tepung terigu Dan juga ini garam Penyedap dan juga lada bubuk Secukupnya Sesuai selera Anda Dan yang terakhir ini sudah kita remet-remet tadi Nah Anda aduk-aduk dulu teman-teman Ini belum saya nyalakan ya Nah ini kalau sudah rata Baru kita nyalakan Ini belum rata ya Kurang Kurang Apa istilahnya Kurang mencampur sedikit Nah Kayak gini-gini Harum banget Ini sudah tercampur rata Baru saya nyalakan Nah saya langsung pakai api Sedang Sambil Anda Udek-udek terus Yuk jangan lupa di like Comment dan subscribe Teman-teman Subscribe itu gratis Kami ucapkan terima kasih banyak Yang sudah Yang sudah menemukan kami Dan sudah membantu kami Sampai saat ini Kami ucapkan terima kasih Semoga rezeki Anda lancar Dan juga makin berkah Amin Subscribe itu gratis Ini terus saja Anda Aduk-aduk Seperti ini Ini sudah mulai Menggumpal-gumpal Dengan posisi Api yang sedang Teman-teman Ini kalau sudah mulai Menggumpal Saya kecilkan si apinya Anda lihat apinya Nah Kurang kecil sedikit Nah Sudah Ini sudah mulai Menggumpal Dan ini Mau saya matikan Si kompornya Sesaat setelahnya Api sudah saya matikan Dia masih Angat-angat Seperti ini Langsung kita Masukkan Kanjinya Sebagian dulu ya Yang jelas Nanti Dia harus Benar-benar Menggumpal Dan bisa Kita bentuk Sesuai dengan Apa namanya Apa yang kita Inginkan Bisa Anda Bikin Kempeng-kempeng Nanti akan kita Bikin model Yang baru Supaya menarik Minat dari Anak-anak Nah Teman-teman Ini saya Masukkan Sebagian tadi Tepungnya Yang sudah Kita uleni Di atas Kompor Sekarang ini Saya jadikan Satu dengan Sisa tepung Yang ada di Tempatnya Sekarang ini Kita uleni Pakai tangan Saja Sampai Sampai Dia terbentuk Sesuai dengan Yang kita inginkan Teman-teman Ini sudah kalis Seperti ini Anda lihat Ini mau saya Gepeng-gepengkan Mau saya Tipis-tipiskan Kita ambil Satu sendok makan Seperti ini Pokoknya Bulat Seperti ini Nah Ini Dibulat-bulatkan Duru Lalu kita Tipis-tipiskan Nah Ditipis-tipiskan Teman-teman Ditipis-tipiskan Ya Anda buat Seluruh adonannya Tipis Seperti ini Sampai Semuanya Selesai Nah Kayak gini Nah Kita Bikin lagi ya Ini langsung Kita rebus dulu Di sebelah Saya siapkan Untuk Proses Perebisannya Teman-teman Ini saya Sudah siapkan Air rebusan Dari air rebusan Ini Nah Seperti ini Saya kasih minyak Sudah saya kasih Misak 3 sendok makan Garanti Tidak lengket ya Ini langsung Saya masukkan Adonan kita Nah Tipis-tipis Begini Seret Nah Anda lihat Nanti hasilnya Seperti ini Akan saya rebus Ini masih banyak banget Akan saya rebus Selama kurang lebih 10-15 menit Nanti kalau sudah 10-15 menit Anda angkat Lalu Anda Diriskan Teman-teman Ini sudah ya Sudah Penelnya sudah Dingin Sudah adem Seperti ini Ini mau kita bentuk Teman-teman Jadi Apa namanya Si bulat-bulatan ini Ini kalau dibilang Cireng Ya apa ya Ini ya Cireng Ini ya Apa namanya Kepingan Kepingan-kepingan Mpempek dos Teman-teman Nah Kalau sudah seperti ini Ini mau saya ambil Langsung saja Nah begini ya Ini saya Potong-potong Seperti kaki Seperti tangan Kita bentuk 5 Nah Kayak gini Teman-teman Ini inovasi Inovasi Ide jualan Seperti ini Memang Wajib kita bikin ya Supaya nanti Jualan kita laris Terutama di SDSD itu Nah Kayak gini Teman-teman Nah Ini bentuk tangan Ya teman-teman Srek Lucu Unik Ya semoga ini Bisa menjadi Inspirasi Anda Untuk ide jualan Di sekolah-sekolahan Nah Kayak gini Ini ada yang gede Ini kita jual Seribu Yang kecil Ya yang kecil Seribu Teman-teman Yang agak gede Ini kita jual Seribu 500 Nanti kita kasih Saos sambal Saja sama Saos tomat Nah Kayak gini Habis bagus Pokoknya Sekarang kita masuk Kedalam proses Penggorengannya Nah Ini minyak Sudah panas banget Ini langsung Saya goreng saja Si kaki-kaki Hacinya Tangan-tangan Haci Nah Seperti itu Nah Ini lebih bag Juga Atasnya Anda kasih Seperti Terigu-terigu Sedikit gitu Supaya Dia gak lengket Jadi Tangan-tangannya Nanti Biar dia Lebar-lebar Sendiri Nah Masuk Nah Sama halnya Seperti ini Teman-teman Nanti dia Kalau sudah mulai Setengah matang Dia akan Naik ke atas Kewermukaan Seperti ini Anda lihat Nah Ini Tetap Anda Pulak-balik Saja Supaya tingkat Kematangannya Bisa maksimal Ini seperti Mpe-mpe Dues Teman-teman Baunya Harum banget Dan Enak sekali Yuk Jangan lupa Di like Comment Subscribe Nyalakan tombol Notifikasi Anda Supaya tidak Tertinggalan Di uploadan Dapur NK Subscribe Anda Adalah motivasi kami Dukungan Anda Adalah motivasi kami Untuk membuat Konten-konten Lebih kreatif Dan juga Menarik Teman-teman Ini sudah 5 menit Saya goreng Dia Luarnya Sudah crispy Buanget Crispy Crispy Crunchy Crunchy Sekali Ini akan Kita goreng Lagi Untuk link Pembuatan Dari Saosnya Nanti Juga akan Kita share Di Kolom Deskripsi Supaya Anda Bisa Praktek Seperti Dapur Raiyanka Sekarang Kita goreng Lagi Jangan Lupa Dikasih Sedikit Tepung Kanji Supaya Dia Tidak Lengket Nah Seperti Ini Sampai 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 Sampai